Hari ini penyidik dari Satreskrim Polrestabes, Surabaya menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan oleh anak anggota DPR RI. Petugas keamanan dari tempat hiburan yang juga berada di lokasi telah melakukan pengamanan. Sementara ruang karaoke nomor 7 yang digunakan pelaku dan korban saat kejadian juga telah disegel oleh pihak kepolisian. Tidak tahu. Aku mau keluar, tiba-tiba di jalan. Tidak bisa keluar. Untuk mengetahui perkembangan kasus penganiayaan anak DPR RI ini kita terhubung dengan jurnalis kompasi VIA Irmar di Surabaya, Jawa Timur. VIA, hingga saat ini bagaimana proses rekonstruksi yang telah dilakukan pihak kepolisian? Baik, selamat siang Juno dan juga saudara. Tadi sekitar pukul 11 kurang 15 menit waktu Indonesia Barat. Kami melihat iring-iringan mobil tim penyidik Satreskrim Polores Tabes Surabaya yang baru saja tiba di salah satu mal di kawasan Surabaya Barat. Di mana iring-iringan mobil tersebut langsung menuju ke lantai basement yang kalau diketahui bahwa lantai basement tersebut merupakan tempat parkir mobil. Sekaligus juga menjadi salah satu tempat kejadian perkara dari kasus penganiayaan yang menjerat tersangka RT. Memang kalau kita melihat jadwal seharusnya proses rekonstruksi ini dimulai pada pukul 8 pagi tadi. Namun pada saat kami tiba sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat tadi, kami melihat belum ada satu aktivitas pun yang terlihat yang menunjukkan proses rekonstruksi dimulai. Hanya beberapa rekan-rekan media yang sudah menunggu sejak pagi tadi, kemudian juga ada garis polisi yang sudah terpasang di lantai basement yang merupakan salah satu TKP dari kasus penganiayaan. Kemudian kami juga tadi sempat melihat juga di tempat hiburan yang berada di lantai 3 mall, tadi juga belum ada aktivitas satupun yang dilakukan termasuk salah satunya adalah proses rekonstruksi. Namun hanya ada garis polisi di salah satu ruang karaoke yang ada di dalam tempat hiburan tersebut. Kalau kita ketahui Juno dan juga Saudara bahwa peristiwa penganiayaan ini terjadi pada tanggal 4 Oktober 2023 yang lalu, dimana dari kasus penganiayaan ini mengakibatkan korban yang berinisial, dia ini meninggal dunia. Dan beberapa waktu yang lalu juga Polar Stabil Surabaya sudah menyatakan bahwa tersangka berinisial RT ini menjadi tersangka dari kasus penganiayaan ini. Juno, untuk saat ini apakah ada kemungkinan polisi akan menjerat tersangka dengan pasal pembunuhan? Ya Juno, memang belum ada keterangan resmi dari polisi ya, terutama dari Polar Stabil Surabaya. Apakah nanti akan ada penambahan pasal yaitu pasal 338 KUHP tentang pembunuhan? Karena memang proses hukum juga masih terus berlangsung, Juno dimulai dari proses penyelidikan, kemudian juga pemeriksaan saksi, saksi termasuk juga tersangka, dan saat ini juga sedang dilakukan proses rekonstruksi untuk menyamakan bukti-bukti yang ada di lapangan dengan keterangan-keterangan dari saksi yang ada di TKP. Namun kalau kami mengutip pernyataan dari pakar hukum yang ada di Universitas Erlangga Surabaya, bahwa sebetulnya ada kemungkinan besar kasus ini, terutama tersangka berinisial RT ini, bisa dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Dan dari pakar hukum Universitas Erlangga tersebut berpesan, bahwa tim penyidik harus adil, harus fair terhadap fakta-fakta dan juga bukti-bukti yang ditemukan di lapangan tanpa ada pengaruh atau intervensi dari orang tua RT yang memiliki pengaruh dan juga jabatan yang cukup mumpuni, seperti itu, Juno dan juga Saudara. Dan saat ini dari tim penyidik pelore stabil Surabaya masih mengenakan pasal 351 ayat 3 dan juga pasal 359 KUHP tentang penganian berat yang menimbulkan kematian dengan ancaman hukuman sekitar 12 tahun penjara. Dan kita akan terus menunggu bagaimana update terbaru dari hasil proses rekonstruksi dan juga proses hukum yang saat ini terus berlangsung termasuk apakah nanti akan ada penambahan pasal atau tidak. Juno. Terakhir, Iviya. Untuk saat ini apakah polisi sudah merilis hasil otopsi dari luka-luka yang dialami oleh korban yang menyebabkan hingga meninggal dunia? Ya, hingga saat ini kami masih belum mendapatkan informasi terkait hasil otopsi yang sudah dilakukan oleh polisi dan kami nanti akan terus mengupdate informasi terbaru terkait hasil otopsi dan juga hasil rekonstruksi yang juga dilakukan pada hari ini, Juno. Ini kan bagaimana pihak kepolisian akan mengungkap kasus dugaan penganian hingga menyebabkan kekasih dari anak anggota DPR ini meninggal dunia. Terima kasih. Jurnalus Kompas TV via Irmar dari Surabaya, Jawa Timur.